Hai babusulasi utawa iku kitab nerengahkan telur-telur bab telur-telur Ruiya dan Yuraya jadakan Nabi sallallahu alaihi wa sallam anna usatu nganji nabi kuuladau sopoh nabi ma'udai sopoh nabi kuas balu manjing isu isu sopoh ma'udhu halai temaniku yes kuatul sopoh ma'udhi kalma asyik ingrubiki rupake pengu ma'udhu berpake ah rupake ma'udhi rupake rupake yuk itu mananya rupake oke mencari nafkah itu mananya bakar namamu koyo soh mau bakar namamu koyo koyo iku yes ku bakar namamu koyo koyo iku yes kuat tulso yes kuatul sopaman robohing pangerani iman waman nanutai sopaman iku aspa mancingi justin sopaman liu murid dunya korono perkorotunya iku hasinan susah pakotas pemokok kari-kari mokon teman-teman mancingi susun sopaman sosah hitam bintu alhamdulillah ingatasi Allah ta'ala waman nanutai sopan iku tawatu tawatu sopaman liu goni in korono sugini naik liu in marangku sugini naik korono sugini man pokoknya pemokok kari-kari ilang opo sulasa dinihi sepertelunia komuniman jadi disini menerangkan disini menerangkan kalau ada orang yang di waktu pagi dia susah di waktu pagi itu dia susah memikirkan biaya keluarga Hai dia pagi dia susah di waktu pagi menjelang dia susah memikirkan biayanya keluarga bagi yang mau dimakan biayanya anak yang sekolah biaya untuk yang biaya untuk belanja lah Hai yang mau dimakan sehari-hari itu susah memikirkan urusan keluarga maka orang itu laksanah Hai laksanah meminta kepada Allah ta'ala berdoa atau watul kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia tidak berdoa tapi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dianggap minta kepada Allah ta'ala Hai wabarakat sebelum dan barang siapa yang di waktu pagi dia sibuk dengan urusan dunia Hai dia susah memikirkan urusan dunia maka Hai maka di waktu pagi orang itu laksanah marah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia tidak terima hai 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 yang dan yang nomor tiga dan barang siapa yang tawadu kepada orang yang orang yang kaya tawadunya itu karena kekayaan bukan karena Hai ilmu yang dia bukan kepada eh di pokoknya barang siapa yang tawadu dia hormat kepada orang orang yang kaya yang kaya hormat diri kena kemananya hormat karena kayanya maka orang itu ke hil telah kehilangan sepertiganya agama sepertiganya agamanya itu telah hilang bang kita tidak boleh terlalu 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 berkita kita tidak boleh terlalu hormat kepada orang yang kaya bismillahirrahmanirrahimu anabi bakir asyiddiq rohjul anhu lansakin habibakar asyiddiq rohjul anhu salah sunu tewi telu ikulatudro kura dan capai disalahsin kalawan telu suji alhina wong suki bin muna kalawan angan angan wasyababu lansakin habibakar asyiddiq rohjul anhu lansakin habibakar asyiddiq hmmm oh bil khitobi kalawan den semir rambuti wasyababu tayo wongenom bis bis bil khitobi kalawan den Hai aden semir rambuti wasyahatul dan sehat bil adwiati kalawan obat jadi ini selesai ada barang tiga yang mana barang tiga itu tidak akan diperoleh dengan barang tiga barang ada barang tiga yang tidak bisa diperoleh dari barang tiga yang pertama kaya kaya dengan angan-angan jadi orang itu pengen kaya tapi dia tidak usaha dia cuma mengangan-angan mengangan-angan itu termenung dia pengen dikaya tapi dia hanya termenung dia tidak usaha untuk menjadi orang yang kaya yang sukses maka niat maka orang tersebut selamanya tidak akan bisa kaya karena kaya orang kaya itu bukan orang kaya itu bukan dilakukan dengan angan-angan atau termenung tapi dilakukan usaha dan doa dilakukan dengan doa dilakukan usaha Hai nola telah itu tidak memberikan sesuatu tanpa adanya usaha Hai bismillahirrahmanirrahim terus yang kedua aswababu bil hitobi dan yang kedua orang yang mau muda tapi dengan cara menyemir rambutnya orang yang sudah tua lalu rambutnya disemir walaupun rambutnya sudah berubah seumpama dari bukti menjadi hitam tetap orangnya itu tetap tua tidak bisa karena usaha itu tidak bisa ditipu walaupun pakai operasi apapun tetap akan ketahuan bahwa orang itu sudah tua jadi pengen dia pengen muda dengan cara menyemir rambut itu selamanya tidak akan bisa menjadi orang muda kita wasiatu bila dia pengen sihatan dengan memakai obat sehat itu pemberian Allah subhanahu wa ta'ala dan jagalah kesehatan sebelum datang sakitmu jadi kalau orang itu pengen sihat dengan memakai obat bukan sehat yang akan datang tapi penyakit yang akan datang salah satunya bisa jadi orang itu overdosis karena terlalu mengkonsumsi obat-obatan jadi kalau mau sehat janganlah cuma obat yang yang di konsumsi tapi kita harus minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena sehat itu dari Allah subhanahu wa ta'ala sakit dari Allah sehat dari Allah terus yang kita lakukan pertama itu meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan usaha usaha sebagaimana kita yang kita pengen yang kita ingin tercapai kalau mau jadi ya usaha kita gimana mau yang gimana caranya kita agar kita itu sehat selamat menikmati